3, 2, 1, 0 kita mendatangi hidupnya beliau kita mendatangi para kewaris rasul para awliya sama juga ketika mendatangi hidupnya beliau ketika berziarah karena dikatakan sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa bahwa para Nabi ini hidup di dalam kuburnya dalam keadaan sholat tapi tentu bukan sholat yang dimaksud sholatnya kita berdiri, ruku, sujud itu kan yang punya fisik tapi yang ngeruh tentu sholatnya bukan begitu bukan berdiri, ruku, sujud itu sholat bagi yang punya tubuh jasmani, fisik maka sholatnya ru artinya bermunajat selalu kepada Allah ru-nya selalu memohonkan munajat kalau Nabi bermunajat kepada Allah untuk kebaikan umatnya kalau wali berarti bermunajat untuk kebaikan muridnya jadi artinya apa? di dalam kuburnya itu hidup selalu bermunajat kepada Allah maka ketika kita berziarah kepada ke kubur para wali mereka sedang hidup di dalam kuburnya dan makanya kenapa kita merasakan kok kalau kita sedang ziarah itu rasa zikir dengan dirumah beda kenapa? karena kita sedang zikir bareng beliau kita ziarah ke wali Songo maka ketika kita di depan makam sunan ampel itu kita sedang zikir sunan ampel juga sedang zikir maka sir kita dengan sir beliau saling terjadi terhubung ada koneksi itulah mengapa kenapa kok kita kalau zikir dimakan pokok para wali gue lebih sadu karena memang apa? karena yang sohibul makomnya sedang zikir hidup gitu jadi bukan siapa yang bilang kita ke kubur itu kita minta enggak itu kan bahasa mereka nyebut apa kita sebutnya apa? orang-orang kuburin para penyembah kuburan ketika kita ngangkat tangan gitu sudah berdoa ya enggak berdoanya kepada Allah walaupun kita dimakan lagi begini emang kita minta kepada enggak berdoanya kepada Allah tapi kita merasakan suasana yang berbeda dan ketika kita mendatangi mereka para awliya itu dalam kuburnya mereka dalam keadaan hidup makanya nabi perintahkan hadis nabi kan jelas nabi mengatakan kuntu nahaitum kuntu nahaitukum anziarotil kubur ala fazuruhah nabi dulu aku memang melarang kalian ziarah kubur tapi sekarang ziarahlah ala fazuruhah ya maka sekarang ziarah tapi nabi pernah melarang enggak pernah kenapa karena ketika itu memang kaum muslimin kan baru terbebas dari kesyirikan ketika itu akidahnya belum siap nih baru dari penyembahan berhala dibebaskan ke arah tawhid lalu kalau nanti ke sana takut-takutnya mereka kembali lagi nih mereka melakukan lagi tradisi-tradisi lamanya bermunajat kepada yang kubur tapi ketika kemudian kaum muslimin sudah kuat akidahnya nabi memerintahkan ziarah karena kata nabi nabi mengatakan ya Pak Inaka turikul qalba karena dengan berziarah itu akan melembutkan hati membuat mudah mencucurkan air mata karena ketika kita sedang berziarah kita ingat bahwa kita juga akan menyusul mereka kita akan sama makanya kalau kita uluq salam secara umum kan uluq salamnya bunyinya begini assalamualaikum ya ahladiyar yang sohi itu bukan ahlal kubur tapi ahlad ahladiyar walaupun banyak orang mengatanya assalamualaikum ya ahlal kubur tapi teks yang sohi dari nabi ucapkan assalamualaikum ya ahladiyar biar itu perkampungan para penghuni perkampungan jadi orang yang sudah meninggal di akab para penghuni perkampungan tapi perkampungan alam barzah alam kubur begitu jadi nabi assalamualaikum ya ahladiyar ya minal mu'minin wal muslimin dari kalangan orang-orang mu'min dan orang-orang yang muslim inna insyaallahubikum lalahikun bahwa sesungguhnya insyaallah aku juga kami juga akan menyusul kalian semua maka aku memohon kepada Allah ya untuk kami dan juga untuk kalian keafiatan ya keselamatan kebaikan gitu kesejahteraan jadi kita memohon keafiatan dalam ulub salam tersebut tapi pernyataan kita apa kita pun akan menyusul mereka maka ketika kita ziara pasti sekaligus juga disitu ada apa ada zikrul maut kita ingat kepada kematian ada zikrul qabri kita ingat kepada suasana di alam kubur wah nanti kita akan kesana makanya sehingga usman bin afan para sahabat itu lebih takut ketika diceritakan tentang alam kubur ketimbang diceritakan tentang neraka sehingga usman kalau ceritakan tentang alam neraka biasa aja tapi ketika ada yang menyebut tentang alam kubur sehingga usman pasti nangis kenapa? karena ketika alam kubur itu sendiri dan alam kubur itu kan ibaratnya orang masih tahanan belum ada persidangan kalau di akhir kita tenang ada di sini ada rasulullah ada yang ngebelain begitu maka kenapa si rumah kalau ditentang menceritakan neraka dia enggak nangis biasa aja kenapa oh iya kan rasa gini tuh nanti di akhirat maka ketika bakit ramai-ramai enggak ramai-ramai ada rasulullah enggak tapi kalau alam kubur sendiri enggak sendiri makanya rasa takutnya menghadapi gelapnya menghadapi himpitannya maksudnya itu sampai menangis kalau saya dina usman kalau ceritakan tentang alam kubur ini bagian daripada zikrul makanya ada ungkapan dari bagian nabi hadis dari imam da'ilami nabi mengatakan bahwa zikrul ambiya minal ibadah mengingat para nabi itu adalah ibadah artinya ketika kita melakukan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat orang-orang soleh adalah kifaroh penebus dosa yang kita lakukan zikrul solihin manakib itu zikrus solehin kifaroh penebus dosa wa zikrul maut sodako dan ingat kematian itu adalah sodako bisa diartikan sodako kita memberikan kemanfaatan berupa harta dari diri kita kepada orang lain maka zikrul maut sodako adalah kita memberikan kemanfaatan ke dalam jiwa kita sendiri agar jiwa kita menjadi enge menjadi sadar menjadi aware bahwa dia itu gak akan hidup di dunia selama-lamanya ada batas waktu yang membuat dia nanti suatu saat akan kembali kepada Allah harus mempertanggungjawabkan segala yang dilakukan di dunia maka rasa kesadar ini akan membuat kita menjadi berhati-hati menampakkan jalan kehidupan berarti munculnya kesadaran ada manfaatnya ke dalam jiwa kita ada sebanyak-banyak sodako tadi maka dikatakan zikrul maut itu sodako atau bisa juga diartikan pahalanya setara dengan pahala sodako jadi bisa juga pengertian pengertian dari zikrul maut sodako itu memang punya kemanfaatannya sama seperti manfaat sodako kalau sodako itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain kalau zikrul maut memberikan manfaat kepada jiwa kita sendiri atau bukan nilainya bernilai pahala sodako yang terakhir zikrul kobri yukor ibu kumul jana maka mengingat kuburan tadi kan ketika terbayang lah bagaimana di dalam kubur sendiri gak sanggup menjawab pertanyaan munkar nakir yang menjadi semakin gemetar semakin khawatir membuat kita juga mencepat untuk melakukan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka makanya dikatakan dengan tobat itu kan berarti mendekatkan kalian semua ke surga yukor ibu kumul jana mendekatkan kalian kepada surga nah inilah gambaran tadi ya bahwa dengan ziarahnya Tuhan Abdul Qadir Jalani itu menunjukkan kepada kita bahwa insyaallah melakukan ziarah ini adalah amalan merupakan sunnah Rasulullah juga sunnah para awliya Allah jadi awliya Allah berziarah nanginya pengen sahabat juga membimbing kita juga banyak berziarah Rasul berziarah itu setahu sekali minimal ke wali songo bagi yang punya waktu ya ada dananya tapi tidak ber ini wajib ya tetap amal utama kita jikir jari dan jikir kofi jikir harian jikir mingguannya hataman jikir bulannya mana kibar kemudian sholat-sholat sunnah kemarin saya sempat lihat di videonya Kiai Atori Sirot dia mengatakan yang 4 sehat 5 sempurna ini yang 4 sehat tadi itu jikir harian jikir hataman mana kibar sholat-sholat sunnah dia bilang yang sempurnanya itu adalah dengan ziarah wali songo setiap tahun itu kata beliau walaupun dalam Tekin kalau kita setiap makan ada istilah juga bahkan tidak hanya 4 sehat 5 sempurna kalau disini makan sama-sama nih itu yang makin kita makan tidak hanya sampai 4 sehat 5 sempurna tapi 4 sehat 5 sempurna 6 barokas 6 barokas 7 gratis berarti kan tidak sampai 5 kan sampai 7 ya 8 kalau pulang berarti kan maka Terima kasih.